Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Cepat Pagi mengumumkan kajian dan hasil rapat pleno terkait tugas pelanggaran pemilu yang dilakukan Kepalitas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammadun saat berkampanye di sekolah belum lama tadi. Dalam rilisnya, Muhammadun dinilai tidak terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Muhammad Radini mengatakan potensi pelanggaran pemilu itu terjadi pada netralitas ASN, sehingga pihaknya merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Dikara atau KASN untuk pemberian sanksi kepada Kepala Lidas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammadun. Nah, dari hasil kesimpulan kami bersama, bahwa ini memang sama-sama tidak ada unsur tindak pidana. Yang kedua tadi berkaitan dengan apa? Ajakkan simpulan kampanye. Nah, memang begini, bahwa seluruh ini kami ini bertindak harus mendasarkan kewenangan dan distribusi dari undang-undang. Nah, kalau memang hari ini kemudian kami mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran itu berarti bukan, maksudnya bahwa hari ini kami tidak mengatakan tidak ada pelanggaran pidana, berarti memang sesuai dengan undang-undang yang kemudian hari ini di distrik kewenangan dan distribusi kepada kami. Nah, baik itu dalam konteks undang-undang 7 tahun 2017 atau perbawasu maupun PKP itu tidak ada yang berkaitan dengan pidana-pidana pemilu dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Lidas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Muhammadun itu berawal saat Badun menyuruhkan ajakan untuk menyobrol Spartak Gokar di acara job fair SMKN 3 Banjarmasin belum lama tadi. Video itu pun beredar hingga viral di media sosial. Tipe Liputan, Duta TV Banjarmasin